Jajaran reserse kriminal Polsek Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menyergap seorang terduga gembong perampok bersenjata api. Polisi harus melumpuhkannya karena ia berupaya melarikan diri. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringkatan sebelum akhirnya menembak kaki HD. Terduga gembong perampokan bersenjata api saat disergap di perkebunan warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain meringkus HD, polisi juga menyita sebuah tas berisi kunci yang biasa dipakai pelaku untuk mencuri spare part alat berat milik PT Serikat. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap seorang anggota komprotan HD berinisial RS warga Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan syatatan polisi, keduanya diketahui sudah mencuri dan merampok lebih dari 10 kali di Kabupaten Banyuasin. Kini polisi juga masih mengejar tiga anggota komprotan lainnya yang buron. Masuk ke areal proyek persahawan itu kemudian menyekap, mengikat penjaga malam, kemudian satu orang penjaga malam dilemparkan dari atas alamber itu ke bawah. Setelah itu pelaku juga melakukan kegiatannya itu dengan menggunakan penjaga malam.